Komisi 4 DPRD Banjarmasin memberikan apresiasi pada manajemen rumah sakit Sultan Suryansah Banjarmasin karena memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Namun masih ada catatan yang diberikan pada rumah sakit yang berada di kawasan RK Ilir Banjarmasin Selatan ini, terutama terkait masalah penanganan limbah medis. Komisi 4 DPRD Banjarmasin memberikan apresiasi pada manajemen rumah sakit Sultan Suryansah Banjarmasin karena memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Namun masih ada catatan yang diberikan pada rumah sakit yang berada di kawasan RK Ilir Banjarmasin Selatan, terutama terkait masalah penanganan limbah medis. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Madhari Weta Kwaniprimat TV, di usaha rapat kerja pembahasan LKP Jawa Wali Kota tahun 2023, jelang tengah hari Selasa 2 April 2024, memadahkan seharusnya rumah sakit Sultan Suryansah Banjarmasin memiliki semacam wadah gasan mengatasi limbah medis tersebut, yaitu insenerator. Pembangunan wadah penghancur limbah medis ini bisa didirikan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Nah, apakah itu nanti Dinas Kesehatan atau BLH, silahkan. Yang penting Banjarmasin itu punya, itu insenerator, itu penting, ya kan. Kalau rumah sakit nggak mungkin, tapi rumah sakit itu akan menjadi pemakaian aja nanti. Ya kan, pemakaian aja. Nah, Dinas Kesehatan kita dorong atau BLH kita dorong karena ini menjadi penting. Dan jangan kita berpikir, wah mahal insenerator dibangun. Jangan berpikir tentang itu. Tapi manfaat kemudian ke depannya, 1-2 tahun itu akan menikmati ujungannya atau hasilnya daripada adanya insenerator itu. Karena apa? Nanti rumah sakit, rumah seksual, serta berantahan akan kemudian kerjasama dengan itu. Dan itu duit akan datang terus. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, bila selawas ini pemerintah kota hanya mewacanakan penganggaran insenerator. Bahkan wacananya sudah beberapa tahun lalu, namun keadaan pernah terrealisasi. Sementara kehadiran insenerator bisa menambah pendapatan asli daerah, lantaran bisa dipergunakan pula oleh rumah sakit dari daerah lain di Kalimantan Selatan. Jadi ini selama ini masalah penganggaran insenerator ini kan hanya wacana-wacana mulai beberapa tahun ya. Mulai beberapa wacana akan bawa ini. Tapi enggak ada. Coba katakanlah bikin sebuah proposal. Inilah urgensinya ini. Nah, walaupun mahal, tapi kemudian ke depannya itu luar biasa. Dan itu kan limbah itu jangan sampai kemudian terkena masyarakat kita. Atau kita selama ini kerjasama dengan daerah yang punya insulator di daerah lain gitu. Kita mestinya harus punya. Karena kota dan di mana saja akan ke sini nanti.